Kayu manis atau cinamomum perum merupakan salah satu rempah-rempah yang paling populer di seluruh dunia Kayu manis memiliki aroma yang khas dan rasa manis yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan, minuman dan juga obat-obatan Dalam sejarahnya kayu manis telah digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit Namun Sobat Agro, meskipun begitu populer dan berperan penting dalam industri rempah-rempah Tidak banyak orang mengetahui asal-usul dan proses budidaya serta pengolahan kayu manis Oleh karena itu, dalam video kali ini Agro Scene ID akan membahas secara detail tentang kayu manis termasuk sejarah, budidaya dan pengolahannya Tonton videonya sampai selesai dan berikut ulasannya Kayu manis telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala Bahkan, kayu manis disebutkan dalam kitab suci sebagai salah satu bahan pembuatan minyak suci dan salep untuk pengobatan Sejarah kayu manis berasal dari negara Sri Lanka yang pada saat itu disebut dengan sebutan Cilon Selama ribuan tahun, Cilon menjadi pusat perdagangan kayu manis di dunia Kayu manis menjadi barang dagangan yang paling penting bagi bangsa Romawi dan Mesir Kuno Serta menjadi bahan rempah-rempah yang paling banyak dicari oleh perdagang Arab pada abad pertengahan Nah, pada abad ke-16, Portugis berhasil menemukan rute perdagangan baru ke Sri Lanka dan mulai menguasai produksi kayu manis Kemudian pada abad ke-17, Belanda merebut Sri Lanka dari tangan Portugis dan mengendalikan produksi kayu manis hingga abad ke-18 Di Amerika sendiri, kayu manis pertama kali ditemukan oleh penjelajah Spanyol pada tahun 1492 Namun, kayu manis tidak ditemukan di Amerika Utara hingga abad ke-18 ketika para penjelajah Perancis menemukan di wilayah Louisiana Dalam budaya barat, kayu manis seringkali dianggap sebagai bahan makanan yang eksklusif dan mahal Namun, di negara-negara Asia seperti Indonesia ini, kayu manis dianggap sebagai rempah-rempah yang biasa dan digunakan dalam berbagai masakan sehari-hari Hingga saat ini, kayu manis masih menjadi bahan penting dalam industri rempah-rempah Dan digunakan di seluruh dunia untuk memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan, minuman, dan juga obat-obatan Buridaya kayu manis dan pengolahan produknya memerlukan teknik dan pengetahuan yang tepat agar menghasilkan produk berkualitas tinggi Nah, sobat agro, berikut adalah proses buridaya dan pengolahan kayu manis Yang pertama, persiapan lahan Persiapan lahan merupakan tahap awal dalam budaya kayu manis Pilih lahan yang terletak di dataran tinggi atau dataran rendah dengan iklim tropis hangat dan lembab Tanah yang digunakan harus memiliki pH 5,5 hingga 6,5 serta mengandung bahan organik yang cukup Sebelum menanam bibit, pastikan bahwa tanah telah diolah dengan baik dan bebas dari gulmah Yang kedua, pembibitan Bibit kayu manis dapat diperoleh dari steak atau biji Berbanyak bibit kayu manis di dalam polybag dan tanam bibit di lahan pada saat sudah memiliki umur sekitar 6 hingga 8 minggu Yang ketiga, penanaman Tanam bibit kayu manis pada saat kondisi cuaca sedang baik-baik saja Pastikan bahwa jarak tanam antara bibit sekitar 2 hingga 3 meter Agar bibit dapat tumbuh dengan baik dan berdampingan Berikan pupuk organik setiap 3 bulan sekali agar tanaman tumbuh dengan subur Yang keempat, perawatan Kayu manis membutuhkan perawatan yang baik agar dapat tumbuh dengan optimal Pastikan bahwa tanah selalu dalam keadaan lembab dan tanaman tidak kekurangan air Selain itu, lakukan pemangkasan pada saat tanaman mencapai usia sekitar 3 hingga 4 tahun Untuk membentuk bentuk pohon yang diinginkan Yang kelima, ada pemanenan Pemanenan kayu manis dilakukan pada saat pohon kayu manis sudah mencapai usia 5 hingga 6 tahun Potong ranting kayu manis dan kupas kulit dengan hati-hati agar tidak merusak dinding kayu Nah itu dia tadi proses budidaya kayu manis Selanjutnya masuk ke dalam tahap pengolahan Yang pertama dilakukan proses pengeringan Kulit kayu manis yang sudah dipotong kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari Atau menggunakan oven dengan suhu rendah Dalam proses pengeringan, pastikan bahwa kulit kayu tidak terkena sinar matahari secara langsung Agar tidak mengurangi kualitas kayu manis Yang kedua ada penggilingan Kulit kayu manis yang sudah kering kemudian digiling menjadi bubuk atau potongan-potongan kecil Penggilingan kayu manis dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling atau penggiling manual Nah sobat agro yang ketiga ini merupakan proses yang paling penting yaitu penyimpanan Kayu manis yang sudah digiling kemudian disimpan dalam wadah kaca atau plastik kedap udara untuk menjaga kesegarannya Simpan kayu manis di tempat yang sesuai Bodi daya kayu manis dapat menjadi alternatif yang menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian petani Namun bodi daya kayu manis juga memiliki tantangan tersendiri Seperti perawatan yang intensif dan serangan hama yang dapat merusak tanaman kapan saja Manfaat kayu manis tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam industri makanan dan minuman saja Tetapi juga memiliki manfaat untuk kesehatan Kayu manis dipercaya dapat membantu menurunkan kadar gula darah Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi Dengan meningkatnya permintaan kayu manis di seluruh dunia Bodi daya kayu manis dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi petani dan pengusaha Namun perlu diingat sobat agro bahwa bodi daya kayu manis harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan Dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam yang ada Nah sobat agro itu dia tentang kayu manis termasuk sejarah, bodi daya, dan pengolahannya Seperti biasa jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video